Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Alfian Candela Oke untuk video ini saya akan memperlihatkan tanaman lombok yang terjangkit patek ya biasanya disebut antraknosa juga bisa disebut seperti itu jadi lombok yang sudah terserang patek ini segera akan saya musnahkan karena juga sudah beberapa kali panen Alhamdulillah dan juga cuaca di Kalimantan Timur semakin ekstrim sehingga menyebabkan mudah sekali lombok saya terkena patek Oke langsung saja bagaimana kita melihat cabai yang terkena patek tapi sebelum itu buat teman-teman jangan lupa untuk klik like serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua bisa mengetahui update-update video saya yang terbaru lainnya dan juga jangan lupa untuk kolom komentar sisipkan kolom komentar Oke teman-teman langsung saja kita lihat cabai yang terkena patek ya oke teman-teman jadi singkat ya lombok atau cabai yang terkena patek bisa dilihat ciri-cirinya seperti ini ya dia akan hangus seperti ini jadi dia hangus nah dimulai seperti ini ujungnya sudah terlihat layu nah jadi ini ciri-ciri cabai sudah terkena patek dan ini agak susah diobat di di tanggulangi diobatin ini juga ya ini juga salah satu lombok yang sudah terjangkit patek dan ini akan menular ke cabai-cabai yang lainnya sehingga jika sudah terkena patek begini akan susah sekali untuk di tanggulangi tapi masih ada juga cabai-cabai yang masih bagus tapi ini tidak akan lama akan terkena patek bisa juga lalat buah mungkin ikut ambil andil dalam perusahaan tanaman cabai seperti itu nih ini ya ini antraknosa atau patek jadi ciri-cirinya seperti ini ya jadi karena sudah terjangkit patek jadi saya tidak membersihkan lagi sekitaran tanaman cabai karena saya sudah tidak fokus lagi untuk menanam cabai ya jadi patek ini ini sangat merugikan ya nih dia sudah ada terlihat busuk nah terlihat busuk bintik ada coba kita kita petik ya nah dia ya biar dia lebih fokus dia busuk sampai di dalam-dalamnya biarpun terdapat beberapa cabai juga yang memerah seperti ini tapi pertumbuhannya sudah tidak maksimal dan ini segera akan saya musnahkan agar tidak terjangkit ke cabai-cabai yang lain karena ini bisa menular juga teman-teman oke jika teman-teman semuanya mengetahui bagaimana cara menanggulangi patek silahkan sisipkan di kolom komentar ya oke itu tadi teman-teman cabe ciri-ciri cabe yang sudah terkena patek dan segera akan saya musnahkan karena sudah tidak tertolong lagi oke terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like serta subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua bisa mengetahui update-update video saya terbaru terima kasih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu Terima kasih.